Polres Metro Jakarta Selatan mulai menyelidiki munculnya bendera mirip organisasi terlarang Hisput Tahrir Indonesia dalam acara deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan. Dan saat ini penyidik tengah memeriksa sejumlah saksi dari penyelenggara acara. Pernyataan itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit pada Rabu Malam. Menurutnya polisi tengah melakukan penyelidikan terkait adanya bendera yang diduga mirip organisasi terlarang HTI dalam acara deklarasi dukungan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 yang menuai kritikan di kalangan masyarakat. Sejumlah saksi yang terdiri dari pihak penyelenggara acara telah dipiksa oleh penyidik guna mengetahui pasti keberadaan bendera tersebut. Diketahui sejak 2018 lalu HTI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan oleh pemerintah. Jadi lewat informasi dan beberapa media yang kita pantau maupun kita sudah ke lokasi, sampai saat ini kita lagi melakukan penyelidikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.